Bersih dan Kotor Bersih atau yang Kotor Pasti semuanya memilih Ya semuanya pengen bersih ya Ya demikian juga Para wisatawan Jadi maaf nih Sejorok apapun mereka Sebelum menjadi wisatawan Mereka pasti menyukai Dan memilih semua hal yang bersih Bila dia sebagai wisatawan Dan pada daya tarik wisata Atau objek wisata Bersih dapat diartikan begini brother Yaitu suatu kondisi lingkungan Serta kualitas produk Dan pelayanan pada destinasi pariwisata Atau daerah tujuan wisata Yang mencerminkan keadaan Yang serbah higienis Sehingga keadaan tersebut Bisa memberikan rasa nyaman Dan senang bagi wisatawan Dalam melakukan perjalanan Atas kunjungan wisata Ke daerah tersebut Nah sekarang bagaimana Mewujudkan bentuk aksi bersih ini Kita kupas satu-satu Yang pertama adalah Tidak membuang sampah Semparangan Ini jelas ya brother ya Dan budayakanlah malu Untuk membuang sampah Di sembarang tempat Aksi yang kedua Adalah Turut serta menjaga Kebersihan lingkungan Objek wisata Apapun jabatan teman-teman Brother and sister Biasakan untuk selalu Membawa kantong plastik Atau tas plastik Atau tas kersak Ya buat jaga-jaga Jika pas jalan-jalan Melihat ada sampah Di jalan yang kita lalui Ambil pungut Masukkan ke tas kersak Ini adalah tindakan Yang sangat mulia brother Dan bisa jadi Bisa jadi nih Merupakan salah satu Penyebab seseorang Mendapatkan kemudahan Si dunia wal akhirah Luar biasa bukan Nah bagaimana Untuk aksi yang ketiga Dari bersih ini Yaitu melakukan Atau berpartisipasi Penuh dalam menjaga Lingkungan yang bebas Dari polusi udara Khusus nih Bagi teman-teman Yang perokok Jangan sekali-kali Menghisap rokok Saat melayani Atau menghadapi Wisatawan Paham ya Sebab ini Bisa merupakan Sikap yang tidak sopan Dan menunjukkan Betapa buruknya Etitudes Si pelakunya Aksi yang keempat Yaitu Selalu Menyiapkan Sajian makanan Dan minuman Yang higienis Dengan cara bagaimana Yang paling utama Itu adalah Menghindari Zat pewarna kimia Dan pengawet Serta MSG Secara berlebihan Karena dapat Menganggu fungsi organ Tubuh ya Jika dikonsumsi Secara terus menerus Kasian kan Lalu Selalu menjaga Kebersihan Peralatan makan Dan minum Dengan cara Mencuci Pakai sabun Air keran Yang mengalir Bukan Dicelupkan ke ember Yang bersih air ya Jadi Ini maaf nih Mudah-mudahan sih Gak ada Tapi jika ada Ini kebangetan Saya sangat prihatin Jika melihat Ada seorang tukang cuci Piring grand glass ya Pada rumah makan Yang rame Dikunjung oleh Bis pariwisata Ya karena mungkin Sangkin banyaknya tamu Mereka itu Gak keburu Untuk memberi sabun Jadi mereka itu Hanya menculup-culupkan Gelas kotor Yang dicampur dengan Daun Cama Ini potongan jeruk nipis Celup-celup-celup-celup Lalu ditiriskan Ya semoga ini Menjadi bahan Evaluasi ya Dan pembinaan Bagi teman-teman Pengelola rumah makan Tentunya Dalam menerapkan Aksi program Sabta Pesona Yang ketiga Yaitu Kebersihan Selanjutnya Masih pada Aksi keempat Kita Pastikan Selalu Menyajikan Makanan dan Minuman yang Bebas dari Debu dan lalat Ini mudah ya Jadi Hindari untuk Debu dan lalat Aksi yang kelima Yaitu Senantiasa Menyiapkan Perlengkapan Penyajian makanan Dan minuman Yang bersih Meja makan Selalu bersih Wangi Lantai bersih Wangi Tumpukan piring Ya ini Jadi ada Tumpukan piring Dilapisin nih Dengan tisu Sendok garpu Juga dibungkus Dengan tisu Stroh Atau sedotan Juga yang harus ada Bungkus kertasnya itu Ya Kalau dihitung Meskipun banyak Mengeluarkan tisu Pemborosan biaya Namun Jika dibanding Dengan dampaknya Ini tidak akan Seberapa Ingat Rekomendasi Aksi positif Dari pelanggan Inilah yang akan Membuat bisnis Rumah makan anda Langgang Dan selalu Ramai pengunjung Nah Aksi ke enam Aksi yang terakhir Dari kebersihan Yaitu Selalu Mengenakan Pakaian Dan penampilan Yang bersih Dan rapi Jadi yang namanya Custom Atau perform Seragam Ini sangat Penting Brother Hindari Maaf Bau Ya Bau keringat Terus kemudian Kotor Terus kemudian Dengan adanya Suatu logo Atau Nama dari Suatu institusi Atau perusahaan Ini untuk bisa Memudahkan Menemu kenali Oh ini petugas resmi Nah Biasakan Jangan pakai sandal Ya Rambut Rambut juga harus rapi Tidak boleh Gondrong Dikucir Khususnya Untuk laki-laki Maupun perempuan Ya Sebaiknya Ya namanya Kita menyajikan Makanan itu Bukan Rambut yang Terurai Tapi rambut yang Klimis gitu ya Jadi untuk Menghindari Rambut-rambut yang Jatuh Kuku Juga tidak Boleh panjang Apalagi hitam Bibir Juga gak Boleh Pecah-pecah Atau Saryawan Jadi Upaya kan Untuk Selalu perform Tampil Prima